Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 31. Dengan muram Yew Kilin membuang bunga itu, jangan ungkit-ungkit masalah itu lagi, sekarang begitu memikirkannya aku marah. Ia selalu menganiayaku, membuatku mengurus jamuan ulang tahun itu. Melihat wajahnya yang cemas, entah kenapa, hati Liu Wencao terasa tak enak. Ia mendekatinya, lalu dengan lembut menasahatinya, ketika aku pertama kalinya diberi tugas mengurus jamuan ulang tahun gumu, aku juga tak tahu harus berbuat apa, kalau kau kesulitan, kau boleh berbicara denganku, mungkin aku dapat membantumu. Dia Oge, kabarnya ketika kau untuk pertama kalinya ditugaskan mengurus jamuan itu, kau dihukum berlutut di hadapan kuil leluhur selama 3 hari, lalu dihukum merenungkan kesalahanmu selama sebulan, sebenarnya kesalahan apa yang kau lakukan tanpa bermaksud jelek, Yew Kilin telah mengungkit-ungkit kesalahan orang di hadapan orang itu sendiri. Untuk sesaat Liu Wencao merasa malu, air mukanya berubah, namun setelah itu ia mendapati bahwa Matthew Yew Kilin jernih, sama sekali tidak seperti sedang menertawakan dirinya, maka ia pun merasa lega dan berkata seakan tak terjadi apa-apa, saat itu usiaku masih muda, aku tak berpengalaman, untuk sesaat aku lengah dan tak membagi tugas dengan benar sehingga membuat seorang tamu terhormat tak senang. Apa? Sikap ksatria Yew Kilin muncul, tamu begitu banyak, kalau kau melakukan sebuah kesalahan kecil, hal itu sangat tak aneh, lagi pula hal itu bukan kesalahanmu, kau jelas telah berusaha dengan sekuat tenaga, tapi kau dihukum begitu berat. Kalau kau ditukar dengan Yuan Bao, jangankan mengundang kemarahan seorang pejabat tinggi, kalaupun ia mengundang kemarahan sepuluh orang pejabat tinggi, ibu pasti enggak menghukumnya seperti itu. Tak nyana, mengenai hal ini, orang yang pertama menghiburnya justru Yew Kilin. Peristiwa itu adalah haib yang dipendam dalam hatinya, orang lain sama sekali tak boleh menyinggungnya, akan tetapi, Liu Wencao sendiri juga tak menyangka bahwa begitu mendengar perkataan Yew Kilin itu, dirinya sama sekali tak marah dan bahkan merasa agak tersentuh. Gu mu khawatir aku akan menjadi orang tak berguna, maka ia mendidiku dengan sungguh-sungguh. Mengingat saat-saat pahit sebelum ia dibesarkan oleh sang ibu angkat, Yew Kilin mengangguk-angguk, lalu dengan penuh perasaan berkata, Walaupun ia seorang kerabat, namun seorang bibi tetap seorang bibi, sejak kecil Biao Ge telah menderita kehilangan orang tua dan harus hidup tergantung pada orang lain, selain itu juga harus mengurus adik yang tak tahu apa-apa, melihat sifat kian-kian, aku tahu bahwa selama bertahun-tahun, Biao Ge tak pernah membiarkannya menderita sedikitpun, pasti Biao Ge lah yang menanggung segala penderitaan sendiri. Tiba-tiba hatinya terguncang, Liu Wencao tak menyangka bahwa kesedihan dan penderitaan yang telah ditanggungnya selama bertahun-tahun dapat diungkapkan oleh Yew Kilin. Selama 20 tahun lebih, tak ada orang yang begitu memperhatikannya. Akan tetapi, dari sudut pandangnya, belum pernah ada orang yang benar-benar memikirkan dirinya. Tak nyana, dirinya yang mahir bersilat lidah ternyata tak dapat berkata apa-apa, senyum di wajahnya pun menghilang, dan wajahnya pun nampak agak muram. Melihat wajahnya agak berubah, Yew Kilin pun menjadi penuh simpati, dengan lembut ia berkata, Tak peduli seberapa banyak penderitaan yang harus kau lalui, semuanya sudah berlalu, setelah ini semuanya akan bertambah baik. Setelah berbicara, ia menepuk-nepuk bahu Liu Wencao untuk menghiburnya. Kenapa ia yang malah menghibur dirinya? Liu Wencao tersenyum dengan jengah, lalu dengan lembut memandangnya, benar, semuanya akan bertambah baik. Mendengar perkataannya itu, Yew Kilin menarik napas panjang, ia mengumpulkan semangat dan senyumnya pun bertambah cemerlang, akan tetapi sekarang Biao Ge sangat cakep, jamuan ulang tahun yang kau urus sebelum ini sangat bagus. Kali ini, Biao Ge pasti akan membantuku setelah berbicara ia teringat akan wajah para pelayan barusan ini dan sikap Jin Yuan Bao, wajahnya sedih sekaligus marah, kau tahu tidak kalau para pelayan itu menganiayaku karena aku tak tahu keadaan dalam wisma ini, pada dasarnya mereka tak mematuhiku, dan bahkan bersikap kurang ajar padaku. Apakah ada kejadian seperti itu? Liu Wencao mengerutkan keningnya, begini, kau harus menugaskan seratus pelayan untuk mematuhi perintahmu, untuk secara khusus mempersiapkan jamuan ulang tahun? Yew Kilin langsung melompat ke girangan, Biao Ge, kau benar-benar bintang penolongku. Melihat wajahnya yang tersenyum, hati Liu Wencao sangat senang, kalau Sao Furen membutuhkan sesuatu, jangan segan-segan bicara padaku, aku pasti akan berusaha sebisaku untuk membantumu. Yew Kilin berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah masih ada hal lain yang harusku perhatikan? Liu Wencao memandangnya, lalu menengadah memandang langit. Akhirnya ia mengambil keputusan, tiba-tiba menunduk dan memandangnya dengan terpana, lalu perlahan-lahan berkata, Wisma Jin adalah sebatang pohon besar yang berakar dalam, ada peraturan-peraturan tak tertulis yang telah berkembang di dalamnya, misalnya, setiap kali mempersiapkan perjamuan, para pelayan akan mencari Kero untuk mendapatkan keuntungan darinya, yaitu dengan Kero meminta komisi. Dena untuk perjamuan ulang tahun kali ini hanya 20 ribu liang, maka kau harus memperhitungkannya dengan cermat dan menghemat anggaran, kalau ada kesempatan untuk mengurangi komisi yang diterima oleh para pelayan, kau akan dapat menghemat banyak Dena. Sebenarnya, setiap komisi yang diterima para pelayan ada jejaknya. Aku akan kembali dan menuliskan titik-titik di mana masalah dapat terjadi dan memberikannya padamu, supaya kau dapat memeriksa daftar belanja. Ternyata begitu, Yeu Kilin memandang Liu Wencao, sinar matanya lembut bagai air, di pipinya pun muncul sepasang lesung pipit bulat, sehingga ia nampak begitu ramah dan manis. Dia oge, aku benar-benar berterima kasih padamu. Untuk sesaat Liu Wencao nampak kebingungan, namun setelah beberapa lama, ia tersenyum dan menjawab, setelah ini, kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan mencariku, aku pasti akan membantumu sebisaku. Aku merepotkan biya oge saja. Tak lama setelah mereka berdua berpisah, Liu Wencao mengumpulkan seratus orang pelayan di tempat berlatih silatwisma jin. Para pelayan segera datang sambil tertawa-tawa dengan santai. Yeu Kilin berdiri jauh-jauh di atas panggung tempat berlatih silat sambil memandang mereka dengan dingin, wajah para pelayan itu nampak malas, langkah mereka santai. Setelah pelayan terakhir tiba dengan santai, Liu Wencao mendadak muncul dari balik bayang-bayang, lalu dengan dingin membuka mulut, hari ini nyonya muda mengumpulkan kalian semua karena ingin memeriksa kalian, coba lihat penampilan kalian, kemalas-malasan, pasif dan santai, apakah menurut kalian ini sikap seorang pelayan? Orang yang datang paling lambat mohon berdiri. Akan tetapi pelayan itu ragu-ragu dan tak hendak menunjukkan dirinya. Dengan metu berbinar-binar, Liu Wencao memandangnya, jangan sampai aku harus mengulanginya untuk yang ketiga kalinya, orang yang datang paling lambat mohon berdiri. Mungkin karena ketakutan melihat sikapnya yang galak, pelayan itu pun tak bisa berbuat apa-apa dan bangkit dari tengah kerumunan orang. Kau dihukum tak menerima gaji dua bulan dan dirangket sepuluh kali. Setelah ini kalau ada yang kembali melanggar, hukumannya akan digandakan. Liu Guanjia, pelayan itu hendak minta ampun. Masih banyak bicara saja, tambahkan sepuluh rangketan lagi, Liu Wencao berkata dengan gusar, seret dia pergi. Dua orang pengawal segera maju dan menyeret pelayan yang sedang menangis itu pergi. Mulai hari ini, kalian berseratus harus menghentikan pekerjaan yang sedang kalian tangani dan berkonsentrasi melaksanakan perintah nyonya muda untuk mempersiapkan jamuan ulang tahun nyonya tua. Kalian harus mematuhi perintah nyonya muda, bekerja dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan segala tugas yang diberikan nyonya muda dengan baik. Kalian semua sudah tahu betapa pentingnya jamuan ulang tahun nyonya tua. Maka kalian harus menyimpan segala tipu muslihat. Lici kalian, jangan menganiaya nyonya muda yang baru sekali ini mengurus rumah tangga. Aku akan selalu mengawasi kalian, kalau aku mendapati bahwa kalian tak melaksanakan tugas dengan baik, pasif dan lamban, malas dan berusaha menghindari tugas, atau tak mematuhi perintah nyonya muda, kalian semua akan dihukum berat tanpa ampun. Apa kalian semua sudah paham? Ketika para pelayan itu mendengar perkataan itu, mereka mana berani membantah? Mereka segera berseru menjawab dengan serentak, Kami sudah paham. Dengan puas Liu Wenchao mengangguk-angguk, lalu memandang Yeu Kilin. Yeu Kilin melemparkan sebuah senyum berterima kasih ke arahnya. Liu Wenchao segera membalasnya dengan sebuah senyuman tulus. Pagi-pagi keesokan harinya, begitu fajar merekah, saat Jin Yuan Bao masih berada di alam mimpi, di luar telah terdengar sebuah semoyan yang diucapkan dengan tegas dan lantang. Tingkatkan kesehatan, perkuat tubuh, lindungi Wisma Jin, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, mencari rezeki untuk mengurus keluarga. Ribut sekali. Dengan kesal Jin Yuan Bao menutupi kepalanya dengan selimut, akan tetapi suara itu masih terus menerobos. Masuk. Jin Yuan Bao tak dapat berbuat apa-apa, ia melemparkan selimut itu dan duduk, sebelum matanya membuka ia sudah berteriak memanggil, Afu. Afu. Di luar ada apa? Afu cepat-cepat berlari masuk dari luar pintu. Sao Yee, bukankah nyonya muda sedang berada di luar melatih para pelayan? Melatih pelayan, dengan susah payah membuka matanya, si gadis Bao itu sedang melakukan apa? Setelah duduk untuk beberapa lama, akhirnya Jin Yuan Bao tersadar, ia menyingkap selimut dan turun dari ranjang, ayo kita pergi melihatnya. Afu cepat-cepat membantunya menggunakan pakaian. Sambil menyampirkan pakaian di tubuhnya, Jin Yuan Bao keluar dari kamar pengantin, dilihatnya bahwa Yee Ukilin menggunakan pakaian pengawal, rambutnya diikat menjadi kunci ekor kuda yang rapi di belakang kepalanya, ia berdiri dengan gagah di hadapan barisan-barisan pelayan. Saat ini Liu Wen Chao pun berjalan dari sebuah sisi lain, lalu berdiri di kejauhan sambil menonton Yee Ukilin melatih para pelayan. Dan danan macam apa itu? Dengan tak senang Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya dan bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Kau lihat saja maka kau akan tahu. Yee Ukilin balas meliriknya sambil tersenyum, setelah berbicara, ia menghadap ke arah para pelayan itu dan berseru dengan wajah tegas, kalian semua berdirilah dengan tegap, berkumpul, siap gerak. Para pelayan cepat-cepat berkumpul dan berdiri dalam satu rombongan. Akan tetapi, mereka berdiri dengan berantakan dan terhuyung-huyung. Melihat kejadian itu, Yee Ukilin memilih pelayan yang paling kentara berdiri dengan terhuyung-huyung, lalu berkata dengan gusar, orang kelima dari depan di barisan ketiga dari kiri, berdirilah dengan tegap. Sao Furen, kau memanggil kami begitu pagi, kami semua baru bangun tidur. Begitu para pelayan mendengar perkataan itu, mereka langsung menimpali, benar. Sao Furen, sebenarnya Anda ingin kami melakukan pekerjaan apa? Jin Yuan Bao dan Li Yuan Chao pun dengan heran memandang Yee Ukilin, mereka menunggu hendak melihat sebenarnya ia hendak melakukan apa. Sambil menggendong tangannya di punggung, Yee Ukilin melangkah maju ke arah para pelayan itu, mulai hari ini, kalian setiap hari setiap pukul yin si lebih tiga perempat harus berkumpul di lapangan untuk berolah raga pagi selama. Setengah si Chen, yang tak datang untuk berolah raga atau terlambat, harus berolah raga satu si Chen lagi. Semua orang segera langsung saling berbisik. Saat berolah raga kalian tak boleh berbicara, yang tak berolah raga dengan sungguh-sungguh harus berolah raga setengah si Chen lagi. Semua orang segera berhenti mengobrol. Yee Ukilin melangkah dengan tegas kehadapan mereka untuk memeriksa mereka, suatu hari ditentukan dari pagi harinya, olah raga pagi tidak hanya dapat membuat pikiran menjadi jernih, tapi juga menyehatkan dan memperkuat tubuh, oleh karenanya, selama aku mengatur rumah tangga ini, setiap pagi kalian harus berolah raga. Aku juga akan menemani kalian berolah raga, kalian harus tahu bahwa aku akan selalu bersama kalian, berbagi susah dan senang, bersama mencapai kemajuan. Walaupun Yee Ukilin berbicara dengan berapi-api, namun para pelayan masih tak bersemangat, bahkan masih ada yang mengantuk. Melihat keadaan itu, sambil tersenyum Lee Uwan Chao melangkah ke depan, lalu berkata kepada Yee Ukilin dengan lembut, Sao Furen, sejak ini aku juga akan berolah raga bersama kalian. Baik. Selamat datang, Yee Ukilin merasa amat girang. Maka, Lee Uwan Chao pun melangkah ke depan dan berdiri di ujung barisan pertama. Karena Lee Uwan Chao ikut bergabung, para pelayan menjadi bersemangat. Mereka tak berani bermalas-malasan dan lalu membusungkan dada mereka sambil mendungat. Ketika Jin Yuan Bawar melihat Lee Uwan Chao maju membantu Yee Ukilin dan berolah raga bersama para pelayan, ia merasa amat tak senang, ia hendak maju ke depan namun selalu takut kehilangan muka, begitu maju setengah langkah ia langsung kembali mundur. Melihat keadaan itu, Afu memberinya saran dengan suara pelan, Sao Yee, kalau ingin maju, majulah saja. Tutup mulut, Jin Yuan Bawar memelototi Afu. Setelah berpikir sejenak, ia berdiri di samping mereka dan menonton dengan tenang. Setelah para pelayan berlari menggelilingi lapangan itu, Yee Ukilin menyuruh mereka melakukan push-up. Secara pribadi ia mengoreksi postur para pelayan itu, mau tak mau tangannya menepuk dan memukul mereka, pantat ke bawah. Jin Yuan Bawar yang menonton dari samping naik pitam, ia menggertakan gigi dan berbisik, Gadis Bawar, apakah kau tak tahu bahwa pria dan wanita tak boleh bersentuhan? Melihatnya, Lee Uwan Chao merasa agak lega. Ketika Yee Ukilin berkeliling untuk memeriksa mereka, ia pun berjalan sampai ke sisi dirinya, lalu mencubit lengannya dan merabap pinggangnya, dia oge, tak hanya lengan yang harus kuat, namun perut juga tak boleh menggantung, benar, seharusnya begitu. Setelah itu dengan gembira ia menghadap ke arah semua orang, kalian lihatlah, contoh Lee Uwan Chao adalah yang paling sempurna, kalian tirulah dia. Setelah push-up seratus kali selesai, Lee Uwan Chao memimpin mereka untuk bangkit. Yee Ukilin tahu bahwa segala yang dilakukannya adalah untuk membantu dirinya, maka ia langsung menyuruh seorang pelayan menuangkan air, lalu dirinya sendiri memberikannya kepada Lee Uwan Chao sambil tersenyum ramah, dia oge sudah bekerja keras hari ini. Sambil tersenyum Lee Uwan Chao menerima air itu dan meminumnya sampai habis. Melihat mereka berdua nampak mesra, Jin Yuan Bao tak bisa menahan dirinya lagi dan menerjang ke depan. Apa susahnya melakukan gerakan-gerakan itu? Ye Ukilin mengangkat alisnya, wajahnya menantang, apa? Kau juga ingin mencobanya? Jin Yuan Bao menatapnya, lalu menunjuk Lee Uwan Chao, apa maksudnya melakukan gerakan-gerakan itu? Aku hendak membandingkan siapa yang lebih banyak bergerak, aku atau dia. Yuan Bao, sudahlah, gerakan-gerakan ini benar-benar sulit. Sambil tersenyum Lee Uwan Chao menantangnya. Otak Jin Yuan Bao sedang panas, benar saja, ia termakan oleh omongannya, omong kosong. Aku berkata hendak bertanding denganmu, ayo bertanding. Setelah berkata, ia langsung menelungkup di atas tanah, mempersiapkan diri. Melihatnya, Lee Uwan Chao berpura-pura mengjeleng tak berdaya, menghela nafas, memberikan cawan dalam tangannya kepada Ye U Kilin, lalu ikut menelungkup. Setelah mereka berdua siap, Ye U Kilin memberikan perintah, mereka berdua saling bergantian melakukan push-up, mereka berdua nampak kuat. Para pelayan menonton dengan seru, mereka segera berkerumun menggelilingi mereka berdua sambil berseru-seru memberi semangat, suasananya amat ramai. Ketika mulai gerakan Jin Yuan Bao amat cepat, akan tetapi dengan amat cepat tenaganya terkuras sehingga gerakannya melambat. Namun kecepatan gerakan Lee Uwan Chao selalu tetap. Seorang pelayan menghitung gerakan Lee Uwan Chao, 35, 36. Seseorang lain bertanggung jawab menghitung gerakan Jin Yuan Bao, 33, 34. Ye U Kilin berjongkok, lalu berkata sembari tertawa, Jin Yuan Bao, kenapa makin lama gerakanmu makin lambat, sebenarnya kau masih dapat bertahan tidak? Mendengar perkataannya, dahi Jin Yuan Bao berkerut, mendadak ia berusaha sekuat tenaga untuk melakukan beberapa gerakan lagi sehingga dalam sekejap ia melewati Lee Uwan Chao, lalu ia berseru keras-keras, wanita cantik jangan menempel para pelayan. Sebentar lagi selesai. Apa? Dengan terkejut Ye U Kilin memandang Jin Yuan Bao. Jin Yuan Bao bangkit dan memaksa dirinya untuk menenangkan napasnya, setelah itu dengan terengah-engah ia berkata, aku telah melakukannya 39 kali, Lee Uwan Chao 36 kali, aku menang. Apa? Ye U Kilin tertegun, lalu bereaksi, Jin Yuan Bao, kau curang. Jin Yuan Bao menepuk-nepuk debu di tangannya, lalu dengan santai berkata, tak ada peraturan yang mengatur tentang lamanya pertandingan, apakah semuanya harus dilakukan terus-menerus? Kalau setelah tiba waktunya harus diakhiri, menurut pikiranku hal ini tak cukup untuk mencapai tujuan pertandingan ini. Lee Uwan Chao perlahan-lahan bangkit, lalu dengan tenang berkata, memang kita benar-benar belum memikirkannya dengan baik, kali ini Yuan Bao menang. Jin Yuan Bao meliriknya seraya berkata, kau sendiri tak punya otak, tapi iri pada kecerdasan orang lain. Afu, ayo pergi. Kau, Ye U Kilin merasa geram. Melihat Jin Yuan Bao dan Afu berjalan menjauh dengan Jumawa, dengan amat kesal Ye U Kilin berkata pada Lee Uwan Chao, dia oge, hatimu terlalu lembut. Jelas-jelas dialah yang berbuat curang. Namun Lee Uwan Chao tersenyum hambar, Yuan Bao adalah adikku, kalau aku mengalah sedikit padanya, hal ini memang sudah sepantasnya. Mendengarnya berkata demikian, wajah Ye U Kilin nampak agak melembut, kau ini bukannya terlalu banyak mengalah? Lee Uwan Chao memandang punggung Jin Yuan Bao, lalu dengan suara yang hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri. Ia berkata, belum tentu. Kantor pembukuan Wisma Jin tak seperti yang terdapat di rumah-rumah lain, kantor itu didirikan di samping gudang, dan juga berada di samping taman furong tempat kediaman Nyonya Jin agar Nyonya Jin dapat dengan mudah memeriksa pembukuan. Biasanya Nyonya Jin memeriksa pembukuan. Sampai malam, maka ia dapat menempuh jarak yang lebih dekat untuk kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Di atas kantor pembukuan itu terdapat semak-semak yang begitu rimbun hingga menjuntai ke bawah, di atasnya merambat sebuah tanaman bunga terompet yang sedang mekar-mekarnya, bunga-bunganya yang tersebar di mana-mana sungguh cantik. Jiang Xiaok Xuan dan Ye U Kilin sedang duduk di dalam ruangan sambil memeriksa kemajuan pekerjaan para pelayan, di atas meja mereka tergeletak setumpuk yimpiau. Zhang Xiang mengetuk pintu, lalu masuk, sambil menyerahkan selembar. Bon ia berkata, Sao Fu Ren, kembang api yang akan dipakai di jamuan ulang tahun sudah datang. Kita harus membayar 800 liang tahil perak, hal ini sudah pasti. Ye U Kilin menerima bon itu, melihatnya, lalu mengambil sehelai yimpiau dari tumpukan itu dan memberikannya kepadanya. Zhang Xiang baru saja berjalan satu langkah ketika Li Fu masuk dan melapor, Sao Fu Ren, acara nyanyian dan tarian sudah diatur sesuai dengan kehendak Anda dengan Orkes Le Fang Gautong, bos mereka berkata tak ada masalah, hanya saja. Tanda petik. Ye U Kilin meletakkan buku pembukuan di tangannya dan melihat ke arahnya, hanya saja apa? Hanya saja kita harus secepat mungkin memberi mereka uang muka. Berapa? 2 ribu liang. Banyak sekali, Ye U Kilin mengerutkan keningnya, ia kembali. Mengambil sehelai yimpiau dari tumpukan itu dan memberikannya kepadanya, lakukanlah. Dengan demikian, sampai siang hari itu, 7 atau 8 orang pelayan telah datang dan pergi, sehingga tumpukan yimpiau yang tinggi di depan Ye U Kilin sekarang sudah tinggal sedikit. Melihat tumpukan yimpiau yang makin menipis, Ye U Kilin merasa amat khawatir, kita sudah berusaha sebisa kita, mengurangi yang bisa dikurangi, menghemat apa yang bisa dihemat, akan tetapi uangnya masih kurang. Jiang Xiaok Suan menghelana pasamlil mengerutkan keningnya, kita terpaksa mencari akal lagi. Di kejauhan, sebuah sosok berkelebat, lalu dengan amat cepat menyelinap masuk. Sepertinya ada orang, tanya Jiang Xiaok Suan. HMM, dengan santai Ye U Kilin menjawab, itu afu, aku sudah melihatnya terlebih dahulu. Pasti Jin Yuan Bao menyuruhnya datang untuk menertawakan kita. Pagi itu Li Yuan Cao berdiri di mulut pintu gerbang utama Wisma Jin, tak lama kemudian, Ye U Kilin keluar sambil menggendong sebuah buntalan. Li Yuan Cao cepat-cepat menyambutnya seraya berkata, toko sutera itu tidak jauh, ayo berjalan ke sana. Baik, Ye U Kilin mengangkat kepalanya seraya tersenyum. Maka, mereka berdua pun berjalan sambil mengobrol. Melihat dahinya yang agak berkerut, Li Yuan Cao tak dapat menahan diri untuk tak bertanya, mengenai masalah jamuan ulang tahun, uangnya terlalu sedikit, sedangkan acaranya besar, sulit untuk dilaksanakan. Sambil mengangguk-angguk, Ye U Kilin menggerutu, benar, sekarang aku sudah kalang kabut, dan setiap hari masih harus mendengarkan kecerwatan si Yuan besar itu yang ingin aku memohon-mohon padanya. Yuan Bao sudah biasa memerintah, jangan salahkan dia, dengan wajah penuh perhatian Li Yuan Cao berkata, kau pun tak usah khawatir, sebenarnya ada suatu kera untuk menyelenggarakan jamuan ulang tahun ini, misalnya dalam masalah pembelanjaan ini, kalau tak diawasi dengan ketat, para pelayan akan mendapatkan komisi besar. Ye U Kilin segera bertanya, kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Li Yuan Cao tersenyum, hal ini sudah umum, supaya para pelayan tak mengambil komisi dalam jumlah besar, kau harus membagi tugas dalam berbelanja, harus membandingkan harga, dan juga kadang-kadang harus datang sendiri untuk mengawasi mereka, serta tahu harga-harga pasaran, dengan demikian mereka tak bisa menipumu. Ye U Kilin mengangguk, sebentar lagi aku akan menunjukkan toko sutra itu padamu, semua satin dan sutra di Wisma kita berasal dari toko mereka. Kalau begitu, aku harus memahaminya dengan baik. Benar saja, sebelum berjalan jauh, mereka telah tiba di sebuah toko yang ditutupi tirai pintu yang amat besar, di atas pintu itu tergantung sebuah papan merk yang panjangnya satu zeng lebih, huruf-huruf besar di sepupan emas yang tertulis di atasnya berkilauan, nampaknya amat berwibawa. Begitu melihat Liu Wen Chao, seng pemilik toko langsung menyambutnya, Liu Guan Jia, apa kabar? Lama tak melihatmu, semoga semuanya baik-baik saja. Kali ini apa yang kau perlukan? Namun Liu Wen Chao tak menjawab dan hanya mengoyang-goyangkan tangannya di depan muka Ye U Kilin untuk memberi isyarat, Wong Lao Pan, ini nyonya muda wisma kami. Wong Lao Pan cepat-cepat menjura dengan sikap hormat. Apa kabar, Sau Furen? Apa kabar Wong Lao Pan? Ye U Kilin membalas menghormat. Setelah itu, dengan berlagak jumawa, ia berjalan-jalan di dalam toko seraya berkata dengan lantang, Wong Lao Pan, kata Biao Ge, seluruh wisma kami memakai kain sutera dan satinmu, aku tak akan menyembunyikannya darimu, akhir-akhir ini aku bertugas mempersiapkan jamuan ulang tahun nyonya tua dan membutuhkan banyak kain sutera dan satin. Liu Wen Chao pun ikut menimpali, ini adalah untuk pertama kalinya nyonya muda melakukan pekerjaannya, bantulah dia, maka setelah-setelah ini ia akan memperlakukanmu dengan baik. Jelaskanlah mutu dan harga kain-kain ini dengan jujur, supaya kelaknya nyonya muda akan membeli daganganmu. Wong Lao Pan cepat-cepat mengangguk, tentu saja. Mengenai mutu kalian tak usah khawatir, barang-barang yang dipasok ke wisma jim tentunya adalah yang bermutu terbaik. Mengenai harga, dengan jujur ku katakan bahwa aku akan memberikan potongan 10% dari harga sebelumnya. 10% Yew Kilin memandang Wong Lao Pan sambil tersenyum, 10% sepertinya agak terlalu sedikit. Di AOG, barusan ini apa kata toko di depan itu? Pemilik toko di depan itu berkata bahwa asalkan bisa memasuk barang ke wisma jim, untung atau tak untung tak menjadi soal. Mereka berdua bekerja sama dengan sangat harmonis. Mendengar perkataannya itu, Yew Kilin berjalan beberapa langkah ke arah si pemilik toko, dengan tubuh tegak dan dagu terangkat. Ia berkata, seperti kata pepatah, lebih baik untung sedikit tapi omzet besar. Wisma Jin kami adalah pelanggan besar, lagi pula, dapat memasok sutra dan satin ke wisma Jin akan membuat nama tokomu makin berkibar, sehingga merupakan iklan gratis. Wang Lao Pan, kau harus memikirkan hal ini baik-baik. Melihat wajahnya yang angkuh, diam-diam Wang Lao Pan merasa sebal, akan tetapi wisma Jin adalah sebuah rumah sebuah keluarga terpandang, sengnyonya mudanya mempunyai pengaruh besar, maka dirinya tak boleh menyinggungnya. Ia pun segera menjura sambil tersenyum, ksiaode mengerti, mengenai barang-barang yang diperlukan untuk jamuan ulang tahun itu, asalkan toko kecil kami ini memilikinya, pasti akan kami jual dengan harga yang baik, agar setelah ini saofuren banyak membeli barang dagangan kami. Bagus sekali. Yeu Kilin begitu girang sehingga kalau bisa ia ingin melompat-lompat, akan tetapi ia menyembunyikan senyum di wajahnya dan berkata dengan tegas, Wang Lao Pan benar-benar orang yang pikirannya jernih, di kemudian hari kalau wisma Jin akan membeli kain sutra, kami pasti akan memilih tokomu. Tanda bintang. Setelah sibuk seharian, Yeu Kilin pulang ke kamar, sekujur tubuhnya membungkuk kelelahan dan ia pun duduk dengan lemas di samping meja sambil makan buah. Jin Yuan Bao sedang duduk di depan meja tulis, begitu mendengar suara kriuk-kriuk itu, ia tak dapat menahan diri dan langsung mencampahkan kuas tulisnya. Ia membuka mulutnya, namun setelah berpikir sejenak, dengan berlagak acuh tak acuh ia berkata dengan santai, barusan ini aku mendengar Afu kebetulan berkata bahwa ada sedikit masalah dalam anggaran jamuan ulang tahun. Masalah komisi bukan masalah besar. Tanda petik. Afu. Kebetulan, Yeu Kilin tertawa mengejek, orang kaya tak tahu penderitaan orang yang tak bisa makan, hal ini benar-benar tak bisa dimengerti olehmu. Jin Yuan Bao tak bisa berkata apa-apa mendengar perkataan lugas Yeu Kilin, namun ternyata ia tak marah dan mengguruinya dengan sabar, apa jeleknya punya uang. Dengan uang kita dapat menyelesaikan masalah yang membuat kita khawatir, misalnya masalah yang sekarang membuatmu cemas ini. Yeu Kilin memelototinya, lalu dengan penuh percaya diri berkata, sekarang aku tak cemas, kau ku beritahu, masalah jamuan ulang tahun itu sudah diselesaikan. Kau jangan masih keras kepala saja, minta pertolongan orang bukan berarti kehilangan muka, Jin Yuan Bao tak berani mempercayainya. Hal itu tergantung pada siapa yang harus dimintai pertolongan, Yeu Kilin mencibir, lalu kembali mengigiti buah itu. Jin Yuan Bao tak puas dan terus mencecarnya, bagaimana kau dapat menyelesaikan masalah anggaran itu? Memangnya kau bisa mencetak uang? Atau apakah kau meminjam uang dari lintah darat? Ini bukan hal yang dapat dibuat main-main. Kau punya caramu, dan aku punya caraku sendiri. Kau ku beritahu, dalam mengurus rumah tangga ini, ada metodenya, misalnya dalam berbelanja, ada banyak care yang dapat dilakukan. Sebelumnya, di Wisma Jin Bu ini, hanya satu orang ditugaskan membeli barang-barang yang sama, berapapun harga yang disebutkannya, kantor pembukuan akan membayarnya. Akan tetapi sekarang aku menuliskan semua barang-barang yang harus dibeli dalam sebuah daftar, lalu aku mencari beberapa orang untuk membelinya dan menyuruh mereka untuk membandingkan harganya di beberapa toko. Setelah itu mereka pulang dan mengajukan penawaran, siapa yang menawarkan barang bermutu baik dengan harga murah akan ditugaskan untuk membelinya. Orang yang penawarannya diterima akan diberi bonus untuk membuatnya bekerja lebih rajin. Kau tahu tidak? Berkat care ini, berapa banyak uang berhasil dihemat dibandingkan dengan tahun lalu? Berapa yang dapat kau hemat? Seri buliang, Jin Yuan Bao tak menganggapnya serius. Yeu Kilin mengangsurkan tangannya, lalu tiba-tiba membuka telapaknya, sebegini banyak. Dibandingkan tahun lalu, aku berhasil menghemat lima ribu liang tahil perak. Jin Yuan Bao diam-diam terkejut, namun masih dengan keras kepala berkata, cuma lima ribu liang saja. Yeu Kilin merasa puas diri, kau tahu apa? Sedikit demi sedikit menjadi bukit, uang harus dihemat sedikit demi sedikit. Kau ku beritahu, jangan menganggap bahwa kalau tak ada dirimu, aku tak dapat melakukan apa-apa. Selagi berbicara, ia telah menghabiskan buahnya, lalu ia mengelap tangannya, setelah berpikir sejenak, ia pun mengangsurkan tangannya dan membawa nampan buah-buahan itu pergi. Melihatnya, Jin Yuan Bao menjulurkan tangannya, hendak mengambil buah, akan tetapi Yeu Kilin dengan lincah menghindari tangannya, lalu bangkit, dan berlalu, aku tak memberikannya padamu. Sambil berbicara, ia membawa nampan itu keluar. Kau ingin pergi kemana? Memangnya aku hendak pergi kemana juga harus melapor padamu. Sinar rembulan bagai air, Li Yuan Cao duduk seorang diri sambil minum-minum di taman, di kejauhan nampak sebuah sosok yang lemah gemulai berjalan mendekat, mau tak mau. Hatinya pun berbunga-bunga, ia segera menyambutnya seraya berkata, Kenapa kau datang kes ini? Yeu Kilin yang membawa nampan buah-buahan berkata, Hari ini ketika pergi berbelanja aku melihat buah-buahan yang bagus ini dan aku sengaja membeli beberapa untukmu. Buah-buahan ini tak mahal, hanya untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Saat ini, berkat bantuan Bia Oge, persiapan jamuan ulang tahun dapat berjalan dengan begitu lancar. Metu Yeu Kilin yang bening, di bawah sinar rembulan, nampak berbinar-binar bagai metu air yang dalam, jernih dan terang, membuat hati orang gembira. Bia Oge. Liu Wencao mendadak tersadar, ia cepat-cepat menerima nampan buah itu, lalu berkata sembari tersenyum, hal itu semudah membalik telapak tangan, sau furan berbakat dan cerdas, caramu melatih para pelayan itu membuka mataku. Di kemudian hari kalau ada sesuatu yang dapat ku bantu, sau furan harus memberitahuku, dan aku pasti akan berusaha sebisaku. Bia Oge terlalu sopan, dan juga memanggilku sau furan, panggilan ini terlalu berjarak, panggil saja namaku. Buah-buahan ini ku pilih sendiri, cepatlah cicirpi. Setelah berbicara, Yeu Kilin memilih sebutir buah pir dan memberikannya kepada Liu Wencao. Dengan gembira Liu Wencao menerimanya dan mencicipinya, manis sekali, terima kasih. Yeu Kilin tersenyum, lalu setelah menemukan cawan arak di atas meja batu, ia bertanya, Bia Oge, kau sedang minum-minum? Malam ini cahaya rembulan cukup bagus, aku sedang tak ada kerjaan dan minum-minum di sini. Hai, dengan Jumawa Yeu Kilin menepuk dadanya, minum-minum sendirian itu membosankan, aku akan menemanimu. Liu Wencao tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, terus terang sekali. Ksiawksuan adalah seorang jujur yang berbicara dengan terus terang, malahan aku yang terlalu berhati-hati. Mari kita minum secawan arak. Mereka berdua duduk berhadapan, memenuhi cawan-cawan mereka. Dengan tulus Yeu Kilin mengangkat cawan araknya, cawan ini untuk berterima kasih pada Bia Oge karena telah membantuku membagi tugas untuk mempersiapkan jamuan ulang tahun. Setelah berbicara, ia menungak dan menenggaknya hingga habis. Ksiawksuan telah lusungkan, Liu Wencao pun menenggak secawan arak. Cawan ini untuk berterima kasih pada Bia Oge karena telah mendukung olahraga pagiku dan memberi kita semua teladan yang baik. Semuanya itu memang sudah sepantasnya. Setelah berbicara, Yeu Kilin memandang kesekelilingnya, lalu tersenyum dan berkata, karena kita berdua sedang menikmati rembulan sambil minum-minum, maka secawan ini dipersembahkan pada seng rembulan yang indah dan malam yang indah ini. Perkataan yang bagus, puji Liu Wencao. Tiga cawan kemudian, untuk beberapa saat Yeu Kilin kehilangan kemampuan bicaranya, eh, cawan ini dipersembahkan. Cawan ini dipersembahkan pada malam indah yang memungkinkan kita berdua bertemu di sini untuk minum-minum. Liu Wencao tersenyum dengan santai. Baiklah, dengan penuh semangat kepahlawanan, Yeu Kilin menandaskan cawannya, lalu ia dan Liu Wencao saling berpandangan sambil tersenyum. Tak nyana di antara kaum wanita dapat muncul seorang pahlawan wanita sepertimu, tindakanmu berani dan cepat, serta kau berani melakukan apa yang kau pikirkan, aku sangat mengagumimu, kau begitu enteng mengarungi hidup ini. Ia berhenti sejenak, lalu memicinkan matanya dan bertanya untuk mencari tahu, apakah kau juga seperti ini ketika tinggal di rumah Menteri Besar Jiang? Akan tetapi Yeu Kilin sama sekali tak berferpikir panjang, dan malah berusaha keras menghiburnya, dia oge, kulihat bahwa dalam pikiranmu terlalu banyak berban, dalam hidup ini, untuk apa membuat dirimu menjadi begitu kelelahan? Lebih baik bergembira dan bersantai saja. Saat ini, ia melirik pedang Liu Wencao yang tergeletak di atas meja, lalu tersenyum dan berkata, seperti pedang ini, yang sarungnya diikat, namun hanya hiasan belaka. Pedang harus dihunus keluar dari sarungnya dan dipakai untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Setelah berbicara, Yeu Kilin segera bergerak dengan gesit, seret, ia menghunus pedang itu, meta pedang yang tajam pun memancarkan sinar dingin yang berkilauan di bawah sinar rembulan. Pedang bagus. Bunga aprikot yang memenuhi pohon bermekaran, kelopak-kelopaknya luruh dan melayang-layang turun dengan bebas. Yeu Kilin menari dengan lincah dan anggun di tengah kelopak-kelopak bunga yang luruh itu, semangatnya timbul, gerakannya bagai air yang mengalir, semuanya begitu indah. Seberkas angin bertiup membelai, sinar rembulan menimbulkan gelap dan terang, menyinari wajahnya dan menimbulkan bayangan melengkung lembut yang terpecah-pecah. Liu Wencao memandangnya, dengan sekali pandang saja, mau tak mau jantungnya berdebar-debar, dengan lirih ia membacakan sebuah syair, merunduk dan bandulan kumala pun berdentang-denting, mengangkat lengan baju dan mengibaskan pakaian sutra, burung layang-layang terbang ke bubungan atap, salju yang memantulkan cahaya bagai bunga yang berterbangan. Setelah selesai membacakan syair itu, semangatnya pun timbul, ia berbalik dan masuk ke dalam rumah, mengambil sebilah pedang dan ikut menari dengan Yeu Kilin. Di bawah sinar rembulan yang lembut, gerakan mereka berdua nampak serasi, melayang-layang bagai Dewa Dewi. Dengan sinar mata penuh senyum, Liu Wencao memandang Yeu Kilin, ketika Yeu Kilin berbalik, di belakang telinganya nampak jelas sebuah tanda lahir berwarna merah. Seketika itu juga, guntur seakan membelah otaknya. Di kianjaoge, saat ia bertanya tentang wajah nona cucu pada Seng Mucikari, Seng Mucikari menjawab, di belakang telinganya sepertinya ada sebuah tahil alat merah. Dengan setengah tak percaya Liu Wencao memandang Yeu Kilin, ekspresi wajahnya nampak rumit. Yeu Kilin tak menyangka bahwa ia tiba-tiba berhenti, ia tak sempat menarik kembali pedangnya, sinar pedang berkelebat, dan seutas rambut hitam dari pelipis Liu Wencao pun terpotong. Yeu Kilin amat terkejut, ia cepat-cepat membuang pedangnya dan memperhatikan Liu Wencao, dia oge. Kau tak apa-apa. Liu Wencao perlahan-lahan tersadar, oh, tak apa-apa. Aku kaget setengah mati, ketika melihat rambutnya terpotong, untuk sesaat Yeu Kilin melupakan larangan bersentuhan bagi lelaki dan perempuan, ia mengangsurkan tangannya yang memegang beberapa helai rambut itu, lalu menghela nafas dan berkata, rambutmu terpotong. Tanpa sadar, jarak di antara mereka berdua menjadi sangat dekat. Tiba-tiba, dari belakang punggungnya terdengar sebuah suara yang sedingin es, sepasang insan menari dengan pedang di bawah sinar rembulan, sungguh menarik. Saat itu mereka berdua baru menyadari bahwa, entah sejak kapan, Jin Yuan Bao telah berdiri di tengah taman itu. Dan saat itu, metu Jin Yuan Bao seakan hendak memuntahkan api, amarahnya tak tertahankan, dengan langkah-langkah lebar ia maju ke depan, menarik pergelangan tangan Yeu Kilin, lalu menariknya pergi. Yeu Kilin segera meronta-ronta, Jin Yuan Bao. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Liu Wenchao cepat-cepat menjelaskan, Yuan Bao, nyonya mudah hanya mengantarkan buah untukku. Enyahlah matu Jin Yuan Bao bagai bara berlapis es dingin, kau tak usah mencampuri urusan kami suami istri. Lepaskan aku. Namun, semakin Yeu Kilin meronta-ronta, ekspresi wajah Jin Yuan Bao makin tak enak dilihat, ia langsung membopong Yeu Kilin dan melangkah pergi. Melihat sosok Jin Yuan Bao yang selangkah demi selangkah berlalu sambil membopong Yeu Kilin, hati Liu Wenchao terasa amat pedih, ia mengayunkan pedang, membalikan tangannya, dan menebas ranting-ranting pohon. Beruk, Yeu Kilin yang meronta sambil menendang-nendang di bopong Jin Yuan Bao masuk ke dalam kamar dan dilemparkan olehnya ke atas ranjang. Yeu Kilin melompat dan hendak memaki-maki dengan sengit, namun ternyata Jin Yuan Bao yang berwajah tetap tenang telah mengantisipasinya dan membuka mulutnya. Gadis Bao, Dengarkanlah aku baik-baik, mulai saat ini. Pertama, kau tak boleh berbicara dengan Liu Wenchao. Kedua, tak membiarkannya mendekatimu. Ketiga, tak boleh menari. Dengan pedang dengannya. Tak peduli menari atau menarikan tarian pedang, kau harus membiarkanku melihatnya. Yeu Kilin merasa amat gusar, Jin Yuan Bao, Kenapa kau mengurusiku? Karena aku suamimu, Jin Yuan Bao berkata dengan marah, setelah berbicara, ia berpikir sejenak, lalu kembali berkata, Lebih baik kau agak sedikit menjauh darinya. Hanya dalam pikiranmu saja, Yeu Kilin menantangnya, kau bukan benar-benar suamiku. Kau, Jin Yuan Bao merasa gusar, ia mendekatinya dan memaksanya menjawab, Kenapa kau begitu baik pada Li Yuan Cao? Kalau ada masalah kau selalu mencarinya dan tak pernah mencariku, terhadapnya kau selalu mengobrol sambil tertawa-tawa, sedangkan kepada ku kau selalu mempersulit semuanya. Kalau ada masalah yang tak dapat kau pecahkan, kau dapat mencariku. Aku ini suamimu, kau tahu tidak? Mencarinya? Dengan sinis Yeu Kilin berkata, Kau jangan salah, yang menyuruhku mempersiapkan jamuan ulang tahun ini adalah kau sendiri. Bia Oge memperhatikanku dalam segala hal dan dengan bersungguh-sungguh membantuku menyusun rencana, ia jauh lebih baik dibandingkan dirimu yang tak bisa diajak bicara ini. Jiang Xiaoxuan, Jin Yuan Bao menarik tangannya keras-keras, aku hanya memberimu soal yang agak sukar saja, namun kau langsung berbisik-bisik mesra dengan lelaki lain dan menarikan tarian pedang di bawah sinar rembulan bersamanya. Dengan mengerahkan tenaganya, Yeu Kilin berusaha melepaskan tangannya, lelaki lain apa, dia itu kakak sepupumu semakin lama berbicara, ia semakin marah, dengan cepat kakinya terangkat, hendak menendang. Jin Yuan Bao sudah bersiap-siap, ia mengagus menghindar, lalu merengut kerah Yeu Kilin tanpa ampun sedikitpun. Napas Yeu Kilin terengah-engah, karena tak bisa melepaskan diri, ia langsung menunduk dan mengigit tangan Jin Yuan Bao, namun Jin Yuan Bao bergerak dengan gesit dan segera mengangsurkan sebuah tangannya untuk memegang dagu Yeu Kilin. Apakah kau ini anjing? Yeu Kilin tak bertengkar mulut lagi, ia langsung mengangkat kakinya dan menendangnya. Akan tetapi Jin Yuan Bao gesit dan berhasil menghindar, setelah itu ia mendorongnya ke sebuah sudut tembok sehingga Yeu Kilin tak bisa berkutik, sedangkan tangannya masih memegang pipi Yeu Kilin rat-rat. Gadis bau yang keras kepala, kau bersalah tapi masih tak mau mengaku, untuk menundukkanmu hanya ada satu kera. Setelah berbicara, ia langsung menciumnya. Yeu Kilin amat terkejut, sambil membelalakan matanya, ia meronta-ronta. Bibirnya yang lembut juga membuat hati Jin Yuan Bao agak melembut. Ia sedikit melepaskannya, bibirnya dengan lembut menciumi sudut-sudut bibir dan telinga Yeu Kilin seraya dengan parau berkata, Tolol, pejamkan matamu. Kau! Pejamkan matamu Jin Yuan Bao langsung memerintahnya. Yeu Kilin terkejut dan kebingungan, namun tanpa disangka-sangka, sebuah lengan dengan lembut mengelus-elus bunggungnya sendiri, tangan itu terus mengelus-elusnya sehingga ia merasa agak lega. Bibir Jin Yuan Bao tak henti-hentinya mengigiti cuping pelinga dan bibirnya. Matu Jin Yuan Bao memandang ke bawah, bulu matanya yang lemtik dapat terlihat dengan jelas, sikapnya lembut. Pandangan matu Yeu Kilin perlahan-lahan jatuh di lehernya, raut wajahnya ramping dan bertekad kuat, agak seperti warna gandum, membuat dirinya mau tak mau teringat pada tubuhnya yang separuh telanjang di tepi danau itu. Yeu Kilin menelan air liurnya, namun tak nyana, entah sejak kapan tangannya telah mengelus-elus lehernya sendiri, pada saat yang sama, ketika ia sedang menelan air liurnya, ia merasakan bahwa ada bagian kulitnya yang panas membara. Wajah Jin Yuan Bao merona merah, Yeu Kilin belum pernah melihat wajah Jin Yuan Bao memerah seperti itu, ternyata, wajah itu dapat nampak begitu tampan, dapat nampak begitu murni dan tak berdosa. Tubuh Yeu Kilin yang menempel di lemari pakaian perlahan-lahan menjadi lemas, dalam keadaan bingung ia membuka bibirnya. Merasa bahwa Yeu Kilin menanggapinya, Jin Yuan Bao pun meningkatkan kekuatan serangannya. Setelah bibir dan lidah mereka saling bergumul untuk beberapa saat, Yeu Kilin mendadak agak tersadar, ia pun mengeliat dan meronta dengan lemas, Jin Yuan Bao. Panggil aku Yuan Bao. Suaranya seakan mengandung besi berani, dan dalam sekejap menyerdot seluruh kesadarannya. Jin Yuan Bao memandangnya, Yeu Kilin bernapas dengan terengah-engah, sepasang matanya nampak hidup, kulitnya yang seputihku malas akan mengeluarkan uap sehingga menjadi berwarna merah jambu yang cantik, bagai lembayung senja yang indah.